Alhamdulillah Sahabat yang di Ramatullah subhanahu wa ta'ala Inilah jalan Ibrahim Al-Khalil Yang berada di belakang hotel Jamzam Dan itu berarti sangat dekat dengan kawasan Masjidil Haram Ibrahim Al-Khalil Memang nama yang sudah tidak asing lagi bagi kaum muslimin muslimat Karena itu nama tersebut dipakai untuk mengamadikan nama sebuah jalan Yang ada di sekitar Masjidil Haram Tapi tentu kita penasaran kenapa Nabi Ibrahim Al-Salam diberi gelar Halilullah Atau Ibrahim kekasih Allah Nah para sahabat yang di Ramatullah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim adalah leluhur Rasulullah subhanahu wa ta'ala Rasulullah berasal dari keturunan Nabi Ismail hingga sampai ke duriat Rasulullah subhanahu wa ta'ala Dari keturunan Nabi Ibrahim Al-Salam banyak menjadi para nabi Termasuk Rasulullah subhanahu wa ta'ala Terasal dari keturunan Nabi Ibrahim melalui putra Nabi Ismail alaih salam Sehingga Nabi Ibrahim pun disebut dengan Abul Anbiya atau bapanya para nabi Itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim alaih salam Orang yang begitu mulia Sehingga dalam setiap sholat pun Hanyalah Nabi Ibrahim dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala Yang disebut yang terkenal dengan sholawat Ibarahimiyah Karena memang antara Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaih salam sangat terhad kaitannya Kemudian juga mengenai penamaan Al-Halil atau gelar Al-Halil Atau kekasih Allah Karena hampir seluruh kegiatan ibadah umroh atau kegiatan haji Berasal dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaih salam Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali meninggikan Atau mendirikan kembali Kaabah yang sempat hancur Terbawa arus banjir di zaman Nabi Nuh alaih salam Maka Allah mengutus Nabi Ibrahim dan Ismail Untuk menerikan kembali Kaabah Setelah Kaabah berdiri Maka Nabi Ibrahim alaih salam disuruh untuk menyeru umat manusia Untuk melaksanakan ibadah haji Dan disuruh umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji Maka penduduk Mekah setelah mendengar seruan dari Nabi Ibrahim alaih salam Mereka pada berdatangan Ada yang berjalan kaki Ada yang menunggang unta kurus Unta yang kurus bukan unta yang gemuk Simbol dari kesederhanaan dalam melaksanakan ibadah haji Hanyalah menggunakan dua laikain ikhram saja bagi pria Bagi perempuan tanpa ada polesan kecantikan duniawi Hanyalah datang dengan penuh kesederhanaan Begitu hinanya umat manusia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Datang jauh-jauh dari tanah air Jadi seluruh penjuru dunia Untuk melaksanakan ibadah haji Hanyalah menggunakan kain ikhram Itulah simbol ibadah haji Yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaih salam Menjauhkan diri dari sifat ria sumah Ingin dipuji oleh orang lain Ingin didengar oleh orang lain Yang ada hanyalah kesederhanaan Yang ada adalah rendah hati dihadapan jutaan umat manusia Rendah diri dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah hakikat melaksanakan ibadah haji La ria wa la sumah ta'ala Nah kemudian setelah Nabi Ibrahim alaih salam menyeru umat manusia Maka umat manusia datang dari seluruh penjuru negeri Memenuhi undangan Nabi Ibrahim alaih salam Demi untuk menerikan ibadah haji Kemudian juga di Arafah Nabi Ibrahim alaih salam mendapatkan pelajaran Mengenai tata cara manasik ibadah haji Ibadah umroh Setelah orang berkumpul dari penjuru dunia Maka Nabi Ibrahim alaih salam Merasa bingung bagaimana tata cara manasik haji Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada malaikat Ibril Akan memberikan pelajaran Bagaimana tata cara manasik haji tersebut Maka malaikat Ibril memberikan pengajaran Setelah itu malaikat Ibril bertanya Ya Ibrahim alaih salam wa ta'ala Wahaih Ibrahim apakah kau sudah mengetahui Tata cara manasik haji Nama Arafah Jawab Nabi Ibrahim Betul Wahaih Ibril Saya sudah mengetahuinya Nah maka tempat pembelajaran Nabi Ibrahim Mengenai manasik haji tersebut Terkenal dengan nama Arafah Artinya Arafah itu adalah Tahu Jadi Nabi Ibrahim telah mengetahui Tentang manasik ibadah haji Itulah mengenai Penamaan Jalan Ibrahim Halil Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi gelar Al-Halil Atau kekasih Allah Dan juga oleh pemerintah Saudi Arabia Nama tersebut diberikan terhadap penamaan Salah satu jalan yang ada di Lingkar satu Masjidil Haram Namanya adalah Jalan Ibrahim Al-Halil Demikianlah para sahabat yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih atas segala perhatiannya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan Rezeki yang berlimpah kepada para sahabat semuanya Sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh